Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sapu dan obat terlarang. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 43 tersangka, puluhan gram sapu, dan puluhan ribu butir obat terlarang. Sebanyak 43 orang tersangka ini ditangkap dalam upaya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Jepara sepanjang tahun 2023. Dari 34 kasus, petugas Satres Narkoba Polres Jepara berhasil mengamankan 43 tersangka dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 41,43 gram sapu, 20 butir ekstasi, dan 23.637 butir obat berbahaya. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho mengatakan, dari pengungkapan kasus tersebut, peredaran narkoba jenis sapu dan obat terlarang biasanya dijual di lingkungan sekitar serta teman dekat. Dalam melakukan aksinya untuk mengelabuhi petugas, setiap pelaku menyembunyikan barang ke dalam bungkus permen atau bungkus kopi. Salah satu tersangka warga kecamatan Mbate Ali Jepara, RS mengatakan, para pekerja mebel dan pegawai pabrik menjadi sasaran peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Sementara untuk transaksinya sendiri menggunakan transaksi terputus atau melalui transfer. Dirinya juga mengaku untuk barang haram sendiri dia dapat dari warga Jepara. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Erwi Bawa, Semarang TV